Intro Kasus viralnya video oknum anggota TNI yang mengusir ibu mertuanya dari rumah dinas kini berakhir damai. Sang oknum TNI AU itu telah meminta maaf pada sang ibu mertua. Ia juga mencium ibu mertuanya dan bersujud di hadapan sang ibu. Dikutip dari laman Instagram at lanut underscore rosmin underscore nurjadin Rabu 8 Desember 2021, permasalahan keluarga yang dialami oleh Kopral Mesman anggota lanut rosmin nurjadin RSN Pekanbaru telah diselesaikan secara kekeluargaan. Penyelesaian kasus ini dimediasi oleh Komandan Wing 6 Lanut Rosmin Nurjadin Pekanbaru, Kol PNB Jajang Setiawan SM MHAN PSJJ Rabu 8 Desember 2021. Kadis Penau, Marsma TNI Indan Gilangbul dan Syah Esos juga membenarkan soal damainya Kopral Mesman dan sang ibu mertua. Orang tua, ibu mertua dan istri Kopra Mesman juga hadir dalam mediasi tersebut. Kadis Penau menambahkan saat ini Kopral Mesman sudah diminta keterangannya oleh petugas POMAU dan Intel Lanut RSN terkait kejadian ini. Apabila nantinya terdapat pelanggaran, maka Kadis Penau memastikan anggota tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya, video detik-detik oknum anggota TNI tersebut mengusir sang ibu mertua tersebut viral setelah diunggah oleh akun Instagram anggota DPR RI at Hilary Brigita Selasa 7 Desember 2021. Dalam video tersebut tampak seorang nenek duduk di kursi roda, sementara seorang pria yang berupakan oknum TNI AU mengucapkan kata-kata kasar sambil terus bolak-balik. Oknum TNI AU itu pun mendorong kursi roda sang ibu mertua dan terus memintanya pergi dari rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!